Intro Bakal calon Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, pada hari minggu pagi mendatangi pasar lipat kajang kecamatan Manggar guna menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat serta para pedagang di pasar tradisional ini. Tingginya ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah merupakan permasalahan yang akan diselesaikan oleh Kamarudin Muten demi mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi masyarakat di Belitung Timur. Sebagai salah satu bakal calon Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten sangat konsen terhadap kondisi perekonomian di wilayah ini. Guna mengetahui secara langsung kondisi tersebut, Kamarudin Muten melakukan kunjungan ke setiap pasar yang ada di Belitung Timur. Pada saat mengunjungi pasar lipat kajang kecamatan Manggar pada minggu pagi, Kamarudin berbincang langsung dengan para pelaku ekonomi di wilayah ini. Masih tingginya ketergantungan pasar terhadap impor bahan sebako dari luar merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pedagang di wilayah ini. Selain mendengarkan keluhan pedagang dan masyarakat, Kamarudin Muten juga membeli produk yang dijual pedagang dari mulai sayuran, ikan, ayam, serta daging yang kemudian dibagikan langsung kepada masyarakat yang sedang berbelanja di pasar tadi pagi. Menurut AFA, sapa anak kerap Kamarudin Muten, salah satu solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi ketergantungan pasar terhadap produk dari luar daerah adalah dengan memberdayakan masyarakat, memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan berternak sehingga mampu menuhi kebutuhan pasar di wilayah ini. Nah tadi saya juga tanya berapa pedagang-pedagang, saya bilang ini bahan dari mana? Semua sembilan bahan pokok, semua dari Tanjung Bandar. Tapi Tanjung Bandar bukan berarti semuanya di Tanjung Bandar, semuanya dari luar. Makanya saya sekarang, saya ingin apa? Saya ingin 39 desa ini. Kita kan punya 39 desa, tujuh kecamatan. Saya akan survei tanah mana yang lebih cocok untuk membangun, untuk supaya sembilan bantung ada di belgung. Kalau kita nggak mulai, sampai kapanpun dari semua. Itu tujuannya. Banyak yang saya lihat, semua saya belajar itu. Itu saya ingin apa? Saya ingin mengajak seluruh pasaran ketuk pasar, upayakan kita adakan perubahan. Jadi semua kedepannya akan berubah. Selain itu, membangun pasar yang representatif bagi pedagang adalah upaya lain yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangannya perekonomian di Belitung Timur. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung Tim, Liputan AI News melaporkan.